Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua sebab Siapapun pasangan baru mantan akan selalu cemburu kepadamu dan tidak sanggup berlama-lama dengan mantan Jadi ada dua sebab ya Bersama siapapun mantan dia dapat pasangan baru siapapun itu pasangan barunya pasti akan cemburu kepada kita penasaran kepada kita dan tidak akan sanggup berlama-lama bersama dengan mantan Kenapa? Karena setiap ngobrol, setiap curhat, setiap bicara mantan ujung-ujungnya selalu menceritakan kita Akhirnya, pasangan barunya kan pasti cemburu Pasti merasa tidak nyaman Bayangkan saja dia merasa sudah jungkir balik untuk mantan Tetapi yang mantan ingat selalu kenangan bersama kita Ya, nah Ada dua sebab Ya, jadi yang pertama Ketika kita adalah cinta yang terlama yang pernah mantan jalani Coba kita ingat-ingat Kita bersama mantan berapa lama? Setahun, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya Jika kita adalah cinta terlama yang pernah dia jalani maka semakin lama semakin banyak kenangan bersama kita semakin banyak pengalaman hidup yang dia dapatkan bersama kita Ya Maka manusia itu akan lebih banyak bercerita pengalaman hidup yang dia jalani sesungguhnya daripada sesuatu yang dia pelajari Ya Kita belajar tuh di sekolah di bangku kuliah Kita belajar Dengan kita punya pengalaman hidup yang betul-betul kita jalani Itu yang kita ceritakan kepada siapa saja Lebih banyak pengalaman yang kita jalani daripada apa yang pernah kita pelajari Yang kita pelajari itu kan teori Sementara yang kita jalani itu kan aplikasi Jadi orang lebih mudah mengingat sesuatu yang pernah dia alami daripada mengingat sesuatu yang pernah dia pelajari Bersama kita Itu pengalaman hidupnya Maka itulah sebab kenapa dia akan selalu bercerita tentang kita Padahal ketika dia bercerita tentang kita pasangan barunya pasti cemburu Ya Ujung-ujungnya bertengkar Itulah kenapa pasangan baru mantan Tidak ada yang sanggup bertahan dengan mantan Karena setiap bicara selalu yang mantan ceritakan adalah kita Kemudian yang kedua Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Yang kedua ketika kita adalah cinta pertama dalam hidup mantan Cinta pertama tidak pernah bisa dilupakan Seluruh pengalaman pertama itu tidak bisa dilupakan Saya 43 tahun Hari pertama saya sekolah di TK Saya masih ingat Bu gurunya pakai baju apa Ya Ngajari lagu apa Dan seterusnya 43 tahun Artinya Kalau saya masuk TK usia 5 tahun Ya Sekitar 37-38 tahun yang lalu Pengalaman itu Masih saya ingat sampai hari ini Pengalaman sekolah di hari pertama Ya Orang juga akan selalu ingat Pengalaman hari pertama dia bekerja Pengalaman hari pertama dia mendapatkan gaji Semua pengalaman pertama Itu selalu sangat berkesan Termasuk juga pengalaman jatuh cinta pertama Pengalaman cinta diterima pertama kalinya Itu akan selalu orang ingat Maka ketika kita adalah cinta pertama Dalam kehidupan mantan Selamanya Dia akan selalu bercerita Tentang kita Kepada siapapun Ya Termasuk kepada pasangan barunya tadi Nah Jadi Ketika mantan Selalu bercerita tentang kita Tentu tidak ada satupun Pasangan baru Yang bisa Bertahan Yang tidak cemburu itu susah Manusia biasa Pasti cemburu Ya Nah Itulah sebabnya Tidak ada yang sanggup Bertahan Bersama mantan Ya Nah Sekarang apa yang bisa kita lakukan Kita berdoa ya Agar Apapun yang Ada dalam kehidupan kita Hari ini Itu adalah sesuatu yang terbaik Yang Allah berikan Sesuatu yang kita butuhkan Sesuatu yang manfaat Untuk hidup kita Dunia akhirat Kalaupun hari ini kita berpisah Semoga perpisahan ini adalah yang terbaik Entah untuk ketemu dan bersama lagi Dengan mantan di kemudian hari Atau kita akan berjumpa Dengan seseorang yang mencintai kita yang baru Ya Karena itu Kita Diajarkan Untuk berdoa Ada sebuah doa yang bisa Kita amalkan Doanya terdapat di dalam Surat Al-Isra Ayat ke-80 Bismillahirrahmanirrahim Ya Tuhanku Masukkan aku Dengan cara masuk yang benar Dan keluarkanlah pula aku Dengan cara keluar yang benar Dan berikanlah kepadaku Dari sisi engkau Kekuasaan yang menolong Semoga dengan doa ini Ya Kita Ketemu Kita bersama Kita berpisah Dan seterusnya Itu adalah Yang terbaik dalam hidup kita Untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal khidayah Sumas salamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.